Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, hacker adalah seorang ahli yang memanfaatkan pengetahuan untuk menganalisa, memodifikasi, dan membawa bermasuk ke jaringan atau perangkat demi keuntungan tertentu. Sama seperti gue, sebenarnya gue dulu mantan hacker juga. Dimana gue telah berhasil meretas dompet mamak gue untuk membeli ikan cupang. Tapi itu dulu ya, gue ada tobat kok sekarang. Oke, jadi pada video kali ini, gue akan memberikan informasi kepada kamu, yaitu yang ingin menggunakan aplikasi hacker yang bisa kamu gunakan di Android. Dan cocok juga untuk pemula, menurut majalah Playboy yang gue baca. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel gue, agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Jadi langsung saja, apa itu aplikasinya? Ini dia. Shark for Root Aplikasi yang satu ini tentu tidak asing lagi bagi kamu yang suka membobol Wi-Fi. Shark for Root merupakan aplikasi yang mirip seperti Wirestack, hanya saja aplikasi ini bisa kamu gunakan di Android. Aplikasi ini bisa kamu gunakan untuk merekam paket data di jaringan Wi-Fi maupun seluler. Dan sayangnya bro, dalam aplikasi ini hanya bisa berjalan dengan baik di Android yang sudah diroot. Evil Operator Untuk kamu yang sedang mencari aplikasi hacker telepon, maka Evil Operator bisa kamu gunakan. Dikarenakan, Evil Operator memungkinkan kamu dalam merekam percakapan telepon dan mengirimkannya ke pihak orang ketiga. Evil Operator bisa dipakai kalau kamu penasaran dan mau mendengarkan pembicaraan gebetanmu dengan temannya. Selain bisa menghubungkan dua orang dengan nomor yang berbeda, kamu juga bisa melakukan pembicaraan telepon sendiri bersama orang lain yang kamu incat. Anjir, kayak stalker aja jadinya kampret. Fast Sniff Fast Sniff adalah aplikasi hacker Android yang bisa kamu gunakan untuk mencegat dan melakukan sniping melalui jaringan Wi-Fi. Alat ini biasanya sering digunakan untuk mengintip Facebook, Twitter, dan situs web orang lain, dan yang jelas bukan digunakan untuk mengintip orang mandi. Fast Sniff akan mengambil cookie melalui jaringan Wi-Fi, di mana cookie ini nantinya digunakan sebagai jembatan untuk mengakses akun korban. Jadi dengan aplikasi ini kamu bisa kepoin orang-orang termasuk si dia. Zenty Zenty ini cukup dikenal di kalangan banyak hacker, seperti kamu yang dikenal di banyak kalangan cewek. Oh my god! Wow! Tapi itu hanyalah mimpi. Di mana aplikasi ini dilengkapi dengan beragam alat canggih yang bisa digunakan untuk membantu aktivitas penetrasi jaringan. Kamu bisa menemukan celah keamanan pada jaringan dengan mudah melalui aplikasi ini, bro. Zenty juga bisa digunakan untuk mensimulasikan serangan untuk meneteksi teknik hacking yang mampu menembus keamanan jaringan. Dan pada dasarnya ini memungkinkan kamu untuk mensimulasikan serangan berbahaya pada jaringan. Hakkot Ingin punya pacar? Eh, maksud gue punya aplikasi hacker dengan banyak fitur. Mungkin kamu bisa mencoba Hakkot. Di mana aplikasi ini memiliki banyak fitur yang bisa kamu gunakan untuk melakukan berbagai macam tugas. Contohnya seperti pengintaian, scanning, maupun eksploitasi. Selain itu, fitur-fitur headphone ini yang bisa kamu gunakan diantaranya yaitu WIS, scanning, ping, trace out, DNS lockup, Google hacking, Google doc, dan sebagainya. Aplikasi ini kamu dapat secara gratis dan bahkan bebas dari iklan bayi dajjal. Oke, jadi itulah aplikasi hacking yang bisa kamu gunakan melalui Android. Dan tujuan gue buat video ini salah satunya juga untuk edukasi ya. Tapi gue mau bilang dulu ya, sebelum video ini berakhir, jika kalian udah pandai hacking, tolong jangan di-hack channel gue. Nanti kucing gue makan apa anjir. Dikarenakan walau kadang gajian 3 bulan sekali, tapi sangat membantu untuk membeli stok makanan kucing gue. Kok jadi curhat gue ya? Oke lah ya, sampai jumpa di next video.